Golok Sakti Jilid 8 Siapa sengeng dari sengki PO? Ho Tiong Jong pun kesima mendengar pembunuhan yang besar-besaran itu. Diam-diam dalam hatinya mengutuk, Tok K ini benar-benar kejam Hwas Hio yang sebegitu banyaknya yang tak bersalah telah dibunuhnya, betul-betul kekejamannya sudah melewati takaran tidak ada obatnya untuk orang sekejam ini kecuali dibunuh mati. Meskipun hatinya gusar bukan main, tapi ia tidak kentarakan di wajahnya ia terus mendengarkan apa yang dikatakan lebih jauh oleh dua jagoan ulung itu. Ban Siong Tojin meluap-luap pemarahnya ia berteriak-teriak kalap. Meskipun binatang, pengemis keji. Seumur hidupmu kerjanya hanya membunuh-bunuhi orang saja. Sekujur badanmu sudah jadi bau amisnya darah manusia. Dosamu sudah bertumpuk-tumpuk. Nah, malam ini aku Ban Siong pasti akan mengirim jiwamu ke akhirat untuk kau bikin perhitungan dengan korban-korbanmu di depannya Giam Loong. Ban Siong Tojin hampir tak dapat melampiaskan kata-katanya saking marahnya. Si pengemis tua hanya ganda ketawanya ngir saja, seolah-olah yang mengejek pada Ban Siong Tojin yang sedang kalap ia seperti mau membuat Tosu itu mati berdiri disebabkan kegusorannya. Kemudian terdengar ia menyindir. Hidung kebau, kau jangan coba-coba mempertaruhkan jiwamu berlaku dekat. Aku masih ada perkataan untuk disampaikan padamu. Tanda petik. Pengemis iblis, jangan banyak rool. Katakanlah aku ingin mengatakan padamu. Tanda petik. Kenapa kau berhenti, teruskan, kau mau mengatakan apa? Tok K. Kang Siong tertawa nyengir. Hidung kebau, katanya kemudian apa yang aku katakan, aku merasa malu melihat kau pura-pura jadi orang budiman. Kuancurkan kau jangan lama-lama hidup di dunia ini, lekas kau bunuh diri ada lebih baik, sebab, mukanya Ben Siong Tojin berubah menyeramkan kalau orang wajahnya merah dalam keadaan marah, adalah si Tos wajahnya menjadi hitam dan menakutkan. Sebelum ia menegur lawannya, Tok K. Kang Siong sudah meneruskan kata-katanya sebab, kalau tidak ada kau yang Timbulkan huru-hara menghina dua muridku, mana ada Kejadian semua hosio penghuni kuil ini melayang jiwanya, coba kau pikir saja sendiri Tutup bacotmu, pengemis kejam kau boleh rasakan senjata, berbareng ia kerjakan kebutannya menghajar musuhnya. Tok K. Kang Siong angkat tangannya, pelapakan tangan kirinya yang merah membara didorongkan dari mana telah menghembus angin dasyat menangkis serangan musuh. Tangan kanannya meloloskan banderingan di pinggangnya, itulah ada senjata banderingan istimewa berupa sebuah bola-bola sebesar buah beligo. Setelah siap ia tidak terus menyerang hanya berkata lagi pada lawannya. Hidung kebau, aku mau bertanya dahulu padamu. Kau mau bertanya apa? Hektometer bertanya kalau sudah mati bangkaimu harus ditanam di mana? HMM, jangan khawatir, aku nanti carikan tempat yang baik. Hidung kebau, Tok K. memotong, bukan demikian maksudku. Aku ingin menanya padamu, katanya dalam agama yang kau anut dikatakan ada semacam ilmu untuk menolong roh manusia yang sudah mati yang disebut emas kayu, api, air, tanah dan entah apa lagi. Betul, kau mau apa? Bentak ban Siong Tojin tidak sabaran. Tok K. Kang Siong perdengarkan tertawanya yang aneh. Hidung kerbau sekarang aku hendak menanya padamu, kalau sebentar kau binasa oleh senjata banderingan itu, rohmu akan termasuk dalam salah satu yang mana Ban Siong Tojin mendelik matanya. Sementara Ho Tiong Jung yang mendengarnya si pengemis seperti yang berkelakar dan memancing kegusaran lawannya secara yang lucu sekali, diam-diam telah tertawa geli. Anak muda itu melihat Ban Siong Tojin wajahnya sudah menjadi hitam legam lah yang meyakinkan ilmu hitam, jika sedang mengerahkan tenaga dalamnya membuat sekujur badannya berubah hitam. Wajahnya benar-benar sangat bengis dan menakutkan. Tok K. Kang Siong di lain pihak wajahnya memerah seperti arang membara, menyiarkan bau amis yang membuat orang yang mengendusnya mual dan mau muntah. Dua jago dari kelas tinggi berhadapan, tentu saja tidak sembarangan mengukur tenaganya. Mereka tak bertanding rapat, tapi dari jarak jauh. Masing-masing menggunakan tenaga dalamnya. Mereka menyerang dengan angin telapakan tangannya yang dirasyat. Telapakan tangannya Ban Siong Tojin hitam, sedang Tok K. merah membara. Beberapa gebrakan sudah lewat, ternyata masih belum kelihatan siapa yang bakal menjadi pecundangnya. Kelihatan mereka masing-masing mundur beberapa tindak, lalu mengerahkan tenaga dalamnya yang istimewa dari latihan puluhan tahun. Tampak di udara ada dua sinar hijau dan merah saling gempur, itulah sinar-sinar yang dikendalikan oleh tenaga dalamnya Ban Siong dan Tok K. Dua sinar itu indah sekali, kelihatannya tampaknya seperti yang menari-nari, tapi sebenarnya saling gempur dengan hebat. Kekuatan Iwakang, tenaga dalam, yang demikian tingginya, jarang sekali terdapat di antara pendekar-pendekar, meskipun yang sudah dapat dikatakan ulung. Hotiong Jong berdiri bengong menonton pertempuran yang langka itu. Diam-diam ia sudah mengambil keuntungan, ialah memperhatikan jalannya pertempuran dengan seksama. Ia coba asah otaknya untuk dapat memecahkan kelemahannya, dua jago kuat itu, tapi sia-sia saja. Sayang pikirnya kalau ia tahu kelemahannya Tok K. Kang Siong, saat itu ia bisa turun tangan untuk menyingkirkan jiwanya dari dunia ini. La menghela nafas bila ia ingat dirinya masih belum mampu bertanding melawan Ban Siong Tojin yang tinggi ilmu kepandainya. Matanya terus diarahkan pada jalannya pertandingan, ia mengharap dapat memiliki keandalan dari dua orang kuat itu, untuklah ia dapat gunakan melawan musuh. Lama mereka berkutat dengan sikapnya masing-masing kemudian keputusan dicari dengan pertandingan menggunakan senjatanya masing-masing. Sekarang tampak banderingan lawan kebutan yang dimainkan oleh dua jago kelas wahid, tentu saja pertandingan ini disaksikan oleh Ho Tiong Jong dengan hati terpesona. Diam-diam ia sangat girang sekali, sebab dari pertandingan itu ia bisa menarik pelajaran untuk dirinya yang berkepandainan masih banyak kurang. Serangan-serangan Tok Kaya ada lebih lihai, hingga tidak lama kemudian Ban Siong Tojin terdesak. Satu kali ia sedikit lengah, topinya berikut rambut kepalanya kena kesabet banderingan Tok Kaya. Bukan saja Ban Siong Tojin sendiri sangat kaget, tapi Ho Tiong Jong yang melihatnya berdebaran hatinya. Pikirnya, ia tidak boleh tinggal diam saja, ia harus turun tangan untuk membantu pada Ban Siong Tojin menyingkirkan si kejam. Tapi ketika ia mau menyeburkan dirinya Tok Kaya berteriak. Bocah, kau mundur. Aku tidak perlu dengan bantuanmu. Demikian di dengan Ban Siong Tojin juga berkata, supaya Ho Tiong Jong mundur jangan turut campur, sebab jiwanya bisa melayang. Ho Tiong Jong mundur lagi dan berdiri dengan pikiran bagaimana sebenarnya pandangan dari kedua orang tua itu terhadap dirinya. Tengah pertempuran dilakukan dalam detik-detik yang menentukan dan tiba-tiba terdengar suara orang ketawa dari atap rumah, kemudian berkata, Hei Ban Siong Tojin, kau ini sudah puluhan tahun mengasingkan diri, tapi tabiatmu yang sombong masih seperti dahulu kala saja. Dan ini si pengemis tua Kang Siong, dosamu sudah bertumpuk-tumpuk apa masih belum mau menyerahkan kepalamu untuk dipegal. Tok Kaya Kang Siong mendengar orang memaki padanya sudah menjadi sangat gusar. Dengan suara bengis ia menjawab, dari mana datangnya manusia liar tidak tahu malu? Kau berani menghina aku? Lekas turun dan boleh mengerubuti aku seorang diri. Aku tanggung dalam beberapa gebrakan jiwamu akan sudah melayang menghadap Giam Loong, terdengar orang di atas atap rumah tertawa dingin. Hektometer, ia mengeram. Lo sudah sampai begini tua, belum tahu ada orang mengatakan manusia liar, baru kali ini ia mendengarnya. Tok Kaya lihkan pandangannya ke arah suara tadi, hatinya tiba-tiba sangat terkejut. Kiranya yang datang itu ada pocu dari Seng Kipo yang namanya terkenal dalam merimba persilatan, ialah Sengeng. Lalu Tok Kaya melihat pada Hotiong Jong anak muda ini tinggal tenang-tenang saja. Hatinya Tok Kaya menguji. Ketabahannya, akan tetapi ia tidak tahu kalau Hotiong Jong tidak kenal pada orang yang baru datang itu. Hei, bocah, lekas kau naik ke atas. Lihat, masih ada beberapa orang lagi yang menyembunyikan dirinya. Hotiong Jong tanpa disuruh untuk kedua kalinya sudah lantas enjot tubuhnya melesat ke atas atap rumah. Sengeng menyaksikan lompatan Hotiong Jong yang bagus, diam-diam dalam hatinya menanya, sejak kapan pengemis kejam ita mendapat murid yang begitu pandai ilmu mengentengi tubuhnya? Hotiong Jong sendiri heran, kenapa waktu itu telah menuruti saja perintahnya Tok Kaya tadi. Tapi sekarang ia sudah berada di atas rumah, terpaksa ia harus memeriksa keadaan di sekelilingnya. Tiba-tiba ia mendapat lihat di luar tembok pekarangan ada berkelebat bayangan orang. Pikirannya sang si apakah ia kasih tahu pada Tok Kaya atau jangan? Saat itu tiba-tiba terdengar suaranya sengeng lagi. Hei, pengemis tua, biasanya kau sangat sombong, memandang aku sangat rendah. Nah, sekarang aku datang hendak membuat perhitungan dengan jiwa anjingmu. Tentang penyimpanan harta bendamu yang besar itu, lebih baik kau angkat pemuda itu sebagai ahli warismu. Hahaha. Tanda petik. Hotiong Jong mendengar kata-kata sengeng menjadi marah. Semula ia mengira sengeng ada satu pendekar budiman mencari Tok Kaya untuk membasmi kejahatan. Tidak taunya bahkan mereka berdua iu ada setali tiga uang. Dua-dua ada satu kualitet, apa yang mereka pertengkarkan hanya berkisar pada kejahatanlah. Jadi ingat akan kata-katanya KHO Kaya, bahwa benggolan-benggolan dari sengkipo seharusnya digantung mati. Diam-diam hatinya pemuda itu tidak puas. Apa yang dikatakan oleh KHO Kaya itu memang beralasan, setelah ia menyaksikannya dengan macu kepala sendiri sekarang. Sengeng dan Tok Kaya perlu dibasmi, demikian pikirnya. Tiba-tiba terdengar Tok Kaya berkata, Seng Pucu, kau kasih harga terlalu mahal, aku tidak dapat membayarnya, Hotiong Jong makin kaget mendengar Tok Kaya berkata demikianlah terus pasang telinganya dengan pikiran melamun. Hatinya merasa cemas jika melihat sepak terjangnya Sengeng, ayah Nona Seng ini. Nona Seng sudah melepas budi padanya, pantas ia mebelanya mati-matian, tapi ia kecewa menemui ayahnya bukannya orang baik-baik. Dugaannya ayahnya Nona Seng ada seorang pendekar ternama dan budiman, ternyata kecele. Terbenam dalam soalnya keluarga Sengi membuat ia tidak tahu kalau diam-diam ada dua orang mendekati padanya. Mereka itu ada si ular kembang Tamkek dan si Raja Wali Botak Leyang, dua orangnya Sengeng yang sangat diandalkan. Mereka heran ketika sudah datang dekat Hotiong Jong seolah-olah tak menghiraukan Tok Kaya terlaki Hotiong Jong supaya lekas melarikan diri. Ketika tersadar dari lamunannya, pemuda itu sudah lantas lompat mundur dan hendak melarikan diri, tapi sudah keburu diterkam oleh dua orang dari seta dan memperhatikan gerak-geriknya. Melihat Hotiong Jong dihalang-halangi, Tok Kaya kembali dari larinya hendak memberikan pertolongan, akan tetapi Sengeng sudah melancarkan serangan kepadanya. Terpaksa Tok Kaya harus melayani jago dari Sengkepo ini. Hatinya Tok Kaya gelisah ketika melihat Hotiong Jong hendak dicengkeram oleh Ieyong yang mengeluarkan ilmunya Eng Jiong Kang. Suatu cengkeraman yang berbahaya sekali ia mengerahkan tenaganya dan mengirimkan serangan telapakan tangan yang mengandung angin keras, maksudnya supaya dapat memukul mundur Sengeng. Sementara itu mulutnya berteriak-teriak supaya Hotiong Jong lekas melarikan diri. Hotiong Jong ketika sadar dirinya diserbu orang lantas menegasi siapa adanya mereka itu kiranya ada si ular kumbang dan si raja wali botak yang ia kenal ketika disengkipo. Hei, dua saudara ini kenapa hendak menangkap aku tanyanya heran. Si raja wali botak dan si ular kumbang menjadi kemekmek melihat yang akan dijadikan mangsanya itu ada Hotiong Jong yang mereka tahu betul pemuda itu sudah mati. Yang tersebut duluan menarik miring cengkeramannya selain yang tersebut belakangan juga sudah cepat menarik kembali serangannya yang sudah hampir dilancarkan kau, kau, katanya hampir berbareng. Matanya terbelalak mengawasi Hotiong Jong. Menggunakan kesempatan mereka sedang terbelalak bengong. Hotiong Jong sudah lari meninggalkan mereka. Sengeng melihat ia sendiri telah gagal menangkap Tok K, sedang dua orangnya juga tidak berhasil menangkap lawannya, sudah menjadi marah-marah kepada dua orangnya. Kalian namanya saja jagoan, tapi menyerang saja pada pemuda itu tidak berani. Apa kegunaannya kalian? HMM. A-A-A-Pocu nanti dahulu, aku mau beri laporan orang itu aku kenal bernama Hotiong Jong demikian Ieyong memberitahukan kepada majikannya. Kau kenal padanya, tapi kenapa kau tidak berani melancarkan serangan? Pocu, orang itu sudah mati. Aku melihat dengan metu kepala sendiri. Sengeng mendelik matanya. Kau lihat di mana tanyanya? Di Seng Kipo. Hektometer menggeram Sengeng. Jadi kalian mengira telah melihat setan, bukan? Tamkek dan Ieyong saling pandang satu sama lain, batinya mereka risau sekali, sebab mereka tahu adatnya Seng Pocu yang kejam, dalam marahnya ia bisa membunuh mati kepada mereka berdua. Dalam keadaan demikian tiba-tiba Ieyong ingat sesuatu, ia lantas berkata. Ya, Pocu, aku terus terang bicara pada Pocu, bahwa kematiannya orang itu ada bersangkutan dengan Nona Seng. Di waktu maghrib Nona Seng menyuruh aku mengemburkan orang itu. Tapi lantaran peti mati belum sedia maka mayatnya lantas ditaruh dahulu di kuil Poimbian. Menurut pemeriksaanku, memang orang itu sudah mati. Ya, sudahlah, memotong Seng majikan Sengeng hatinya mendadak luna, ketika mendengar disebutnya Seng putri yang amat dimanjakan itu ada tersangkut. Tapi apakah betul orang itu ada orang yang kau katakan sudah mati? Karena orang ada yang pengawakan dan wajahnya serupa, kau jangan salah lihat. Sekarang begini saja, kau pulang dan lihat di kuil Poimbian masih ada atau tidak? Kalau ia masih kedapatan di sana melintang, awas, aku akan cabut nyawamu. Ieyong dan Tamke menjadi melongo badannya bergemetaran dan keringat dingin keluar membasahi tubuhnya. Setelah berkata pada mereka Sengeng berpaling pada Bansyong Tojin, berkata, HMM, sifatmu ini selalu tak dapat dirubah, sayang aku tidak membawa pek butai isu. Kalau tidak mereka mana dapat meloloskan diri dari tangan kita. Tapi tidak apa, ada satu waktu mereka akan terjatuh juga di tangan kita. Aku sebenarnya merasa cemas sekali, memotong Bansyong Tojin. Aku sudah beberapa tahun melatih tenaga cerdasnya burung, supaya dapat melawan ilmu telapakan tangan berdarah musuh. Tapi, Bansyong Tojin tidak meneruskan perkataannya, karena diselak oleh tertawanya Sengeng yang bergelak-gelak. Lemu telapakan tangan berdarah orang itu dilatih sampai sekarang, entah sudah menelan berapa banyak jiwa. Kau mana dapat menandinginya? Nah, sekarang lebih baik kita pulang dahulu besok pagi, kau yang menjadi tai su di Lui Tai, mereka berempat lalu meninggalkan tempat itu. Ketika mereka berjalan sampai di tempat Ho Tiongjong membereskan jiwanya sepasang orang ganas ada orang melaporkan tentang ditanamnya dua mayat di situ. Mereka ketarik hatinya, lantas kuburan sepasang orang ganas dibongkar, kiranya dua orang itu ada dua penjahat ulung. Tanda-tanda bekas pukulan menunjukkan kematian mereka terkena pukulannya ilmu Kim Chi Gin Chiang, ilmu istimewasan Ye U Lo Long Kong Teng Siu. Mereka kemudian pergi ke kuil Po Imbian, di situ tidak kedapatan mayatnya Ho Tiongjong, dari sini kenyataan bahwa Ho Tiongjong sudah melarikan diri. Si Raja Wali Bota Ieyong menduga-duga akan duduknya perkara. Ho Tiongjong mungkin ada permusuhan dengan sepasang orang ganas. Mereka telah berjumpa bertempur dengan kesudahan yang tersebut. Belakangan menemui ajalnya, melihat lukanya si Raksasa Lu Gui, juga tentu ada perbuatannya Ho Tiongjong yang menggunakan ilmu. Pasir terbang telah melukai matanya, hingga sekarang orang punya mata menjadi tinggal satu. Mungkin, karena ketakutan banyak golongan partai marah kepadanya, karena perbuatannya itu, maka ia sudah pura-pura mati dan kemudian melarikan diri. Demikian pikiran Ieyong yang diberitahukan kepada Seng Majikan, tapi ia tidak menerangkan halnya Nona Seng punya perlakuan terhadap Ho Tiongjong bertempur dengan sepasang orang ganas karena hendak membelai Nona Seng. Walaupun demikian, Sengeng sebagai ayah yang menyintai anaknya tentu sudah dapat mengetahui dan memahami hatinya Seng Putri. Meskipun dalam kata-kata mengadu silat mengumpulkan sahabat ada tersembunyi maksud tertentu, tapi biar bagaimana tujuannya pertemuan itu adalah untuk memilih pemuda yang dirasa cocok untuk dijadikan mantunya pemimpin dari benteng Seng Kipo. Riwayat dan kepandayan Ho Tiongjong meskipun wajahnya cakap dan pengawakannya tak tercela, tidak setimpal untuk menjadi kawan seumur hidupnya Nona Seng. Kini Ho Tiongjong sudah melarikan diri, memang itu ada baiknya. Memikir sampai di sini Ieyong merasa sungkan untuk membocorkan rahasianya Nona Seng kepada majikannya, sebab ini kalau diketahui dalam kalangan Kang Ho ada tidak baik juga tentang dirinya yang takut dengan setan tentu akan menjadi buah tertawaan di kalangan Kang Ho mana kala diketahuinya. Kalau sampai begitu, di mana ia akan menaruh mukanya lagi? Mengingat akan hal ini, maka dengan ketawa nyengir ia berkata pada majikannya. Ya pocu aku harap halnya kami takut dengan setan sukalah tidak disiarkan terlebih jauh, untuk mana kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sengeng kerutkan alisnya sejenak kemudian menjawab, Hektometer kau masih ada muka untuk minta dilindungi hal demikian. Tanda tanya. Pecu dari benteng Seng Kipot tampak marah betul. Nah, sekarang begini saja. Di antara kalian berdua siapa yang berani mengejar dia, si ular kumbang tamkek susah hatinya, dari setadian ia tundukan kepalanya. Mendengar perkataannya Seng Majikan, ia lalu angkat kepalanya dan berkata, Pocu, biarlah aku menebus dosaku, akan ku cari dia di mana tempatnya. Begitu Pocu memberi izin aku akan segera mencarinya, Seng Pocu hatinya girang, parasnya berubah lunak lagi. Ya, karena kalian sudah mengaku kesalahannya, kata Sengeng. Aku juga tidak mau mengungkat-ungkat lagi urusan ini. Nah, Ban Siong To Tiang, lihatlah mukaku harap kau juga bisa menyimpan rahasia urusan ini. Ban Siong To Jin tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, katanya, aku akan tepati pesan ini. Mana aku berani tidak menyetujui sebab kalau kebentrok dengan mereka berdua mana bisa aku mengasingkan diri deangan hati tentram. Tanda petik. Sudahlah, Sengeng memotong, kau jangan banyak bicara, sekarang lekas-lekas mengatur orang yang boleh dipercaya untuk menyelidiki sekitar tempat seratus li luasnya. Kalau perlu, boleh juga menyuruh bajingan-bajingan di tempat. Ini untuk bantu menyelidikinya. Harus menggunakan akal untuk menghadapnya dan boleh bertempur sesuka hati kalian mengerti. Berempat lalu berpisahan, masing-masing hendak mengatur tugasnya.